Di sudut kafe yang ramai, seorang pemuda bernama Ardi menatap layar laptopnya dengan wajah lesu. Tiga tahun sudah ia lulus dari jurusan Fisika Universitas Negeri Terkemuka di Indonesia, tapi pekerjaan tetap masih seperti Fata Morgana. Ia baru saja ditolak di wawancara terakhirnya sebagai teknisi di sebuah pabrik elektronik, lowongan yang bahkan tak ada hubungannya dengan bidang keilmuannya. Kami butuh ahli mikrokontroler, bukan teoritisi fisika, kata perekrut itu. Ardi menghela nafas. Di tengah hiruk pikuk perang teknologi AS-Cina yang menguasai berita, ia justru merasa seperti pecundang di negeri sendiri. Fisika, ilmu yang ia pilih dengan keyakinan bahwa itu adalah kunci penguasaan teknologi, ternyata hanya menjadi kisah usang yang tak dihargai. Dunia terbelah oleh perang chip, Indonesia terjepit di pinggiran di panggung global. Perang chip antara AS dan China telah mengubah peta ekonomi dan politik. Amerika, dengan senjata embargo dan kontrol ekspor, mencoba mencekik industri semikonduktor China. Huawei mati kutu tanpa akses ke chip canggih TSMC. China merespons dengan memompa miliaran dolar untuk membangun Fabs, pabrik chip, mandiri. Sementara itu, Taiwan dan Korea Selatan, dengan TSMC dan Samsung, menjadi raja-raja yang diperebutkan. Di tengah pertarungan raksasa ini, bagaimana Indonesia? Negeri dengan 270 juta jiwa ini hanya menjadi penonton. Industri chip nasional kita, ibarat bayi yang tak kunjung bisa merangkak. Data Kemenperin 2023 menyebut, 98 persen chip yang dipakai di Indonesia masih impor. Padahal, di Babel, Bangka Belitung, kita punya cadangan timah dan logam tanah jarang, bahan baku chip yang melimpah. Tapi, semua itu diekspor mentah-mentah, tanpa sentuhan teknologi tinggi. Kami cuma bisa jual pasir kuarsa ke China, seharga 2.000 rupiah per kilogram. Mereka olah jadi wafer senilai miliaran, keluh seorang pengusaha tambang di Bangka. Ironisnya, di saat negara-negara lain berlomba mencetak insinyur fisika material dan elektronika kuantum, Indonesia justru meminggirkan ilmu dasar ini. Jurusan fisika di berbagai universitas nasional sepi peminat. Di UI, kuota 60 kursi fisika tahun 2023 hanya terisi 18 mahasiswa. Di ITB, meski masih ada yang mendaftar, sebagian besar mahasiswa mengaku tersesat karena tak lolos jurusan teknik komputer atau elektro. Fisika dianggap jurusan buangan, lulusannya susah kerja, kecuali jadi guru atau PNS. Kata Dina, mahasiswa tingkat akhir fisika UGM yang sedang banting setir belajar coding. Fisika, ilmu yang dihianati oleh negeri sendiri. Fisika adalah ibu dari segala teknologi. Dari hukum Maxwell yang melahirkan telekomunikasi, fisika kuantum yang mendasari chip modern, hingga nanoteknologi untuk transistor 3 nanometer. Tapi, di Indonesia, hubungan antara fisika dan kemajuan teknologi seperti diputus paksa. Profesor Budi Santoso, guru besar fisika material UI, bercerita dengan getir. Dulu tahun 90-an, kami punya tim riset wafer silikon, tapi pendanaan terhenti. Pemerintah lebih suka impor jadi. Laboratoriumnya kini hanya mengoleksi peralatan usang. Untuk riset material semikonduktor, kami harus pinjam alat ke LIPI. Itu pun terbatas. Padahal, untuk membangun industri chip, fondasinya adalah riset fisika material murni. Taiwan bisa menjadi raja chip, karena sejak tahun 70, mereka mengirim ribuan sarjana fisika ke AS untuk belajar semikonduktor. Kini, 40% insinyur TSMC adalah lulusan fisika material. Tapi, di Indonesia, menurut data Ditjen Dikti, hanya 15% lulusan fisika yang bekerja di bidang terkait sains dan teknologi. Selebihnya, guru 30%, PNS 25%, dan sektor lain yang tak relevan. Masalahnya sistemik. Kurikulum fisika di Indonesia terjebak dalam dikotomi teori murni versus terapan. Riset fisika material kurang didanai. Padahal, untuk membuat satu chip saja, dibutuhkan kolaborasi fisika kuantum, mendesain transistor, fisika material, mencari bahan substrat, dan teknik produksi. Tapi perusahaan elektronik dalam negeri seperti Politron pun lebih memilih impor chip dari China ketimbang berinvestasi riset. Lulusan fisika Pengangguran atau hijrah ke IT? Di forum alumni fisika 4 ada lelucon getir. Apa beda fisika dan filsafat? Kalau filsafat bisa jadi menteri, fisika cuma jadi mitra ojek online. Data BPS 2023 mencatat tingkat pengangguran sarjana fisika mencapai 12,5%, tertinggi kedua setelah sastra. Bandingkan dengan teknik komputer yang cuma 4%. Tidak heran banyak lulusan fisika hijrah ke dunia IT dengan belajar otodidak. Seperti Ardi, yang kini kursus data science sambil mengirim lamaran ke startup. Kampus mengajarkan kami teori kristallografi, tapi industri butuh skill programming Python. Keluhnya. Dilema ini mencerminkan kegagalan link and match antara pendidikan tinggi dan kebutuhan industri. Perusahaan chip seperti PT.Lan Industri, BUMN Elektronik pun hanya merekrut 1-2 fisikawan per tahun. Itu pun untuk posisi kusi, bukan riset. Ironisnya, negara justru mengimpor ahli semikonduktor asing untuk proyek strategis. Saat pemerintah menggait Foxconn membangun pabrik di Batang, 95% insinyurnya didatangkan dari Taiwan. Kami cuma disuruh urusan logistik ujar seorang pekerja lokal. Mengapa negara abai? Politik yang buta sains akar masalahnya adalah politik anggaran yang meminggirkan sains dasar. APBN 2024 mengalokasikan Rp169 triliun untuk pendidikan. Tapi, sebagian besar habis untuk gaji guru dan bos. Riset di kampus hanya dapat Rp3 triliun bandingkan dengan anggaran kemenang yang Rp60 triliun. Seorang dosen fisika di UNJ bercerita, dana riset kami per tahun cuma Rp50 juta. Untuk beli material grafin saja tak cukup. Akibatnya, riset terpaku pada tema-tema aman seperti energi alternatif atau medan magnet, topik yang jauh dari kebutuhan industri chip. Pemerintah juga tak punya roadmap jelas untuk penguasaan teknologi semikonduktor. Inpress, nomor 62, 2022 tentang ekonomi digital hanya menyentuh aspek hilir seperti startup e-commerce. Sementara, Master Plan Ekonomi Indonesia 2025 justru fokus pada ekspor bahan mentah. Mereka berpikir, chip itu bisa terus diimpor tanpa sadar itu adalah urusan kedaulatan, kritik pengamat teknologi, Ismail Cawidu. Padahal, ketergantungan pada chip impor adalah bom waktu. Saat AS melarang ekspor chip AI ke Cina, Indonesia pun bisa kena getahnya. Bayangkan, jika suatu hari Cina mengembargo chip untuk smart meter listrik kita, PLN bisa lumpuh. Potensi yang terbuang, cerita tentang talenta yang mengungsi. Di Bandara Soekarno-Hatta, setiap bulan, puluhan lulusan fisika terbaik, Indonesia terbang ke Singapura, Jerman, atau AS. Seperti Andini, sarjana fisika ITB yang dapat beasiswa S2 di National University of Singapore, NUS. Di sini, riset semikonduktor didanai besar-besaran. Indonesia, nol, katanya via Zoom. NUS sendiri, kini menjadi basis riset chip neuromorphic, generasi berikutnya, yang meniru otak manusia. Peneliti Indonesia di sana banyak yang diimingi gaji 500 juta rupiah per tahun, plus fasilitas lab canggih. Mau pulang? Mau kerja di mana? Tanya Andini. Di dalam negeri, segelintir, fisikawan berjuang di startup rintisan. Ada yang mencoba membuat sensor IoT berbasis chip murah, tapi terbentur modal. Bank lebih suka danai usaha kuliner, ujar pendiri startup semikonduktor di Surabaya, yang kini terancam bangkrut. Harapan, di tengah kegelapan. Apa yang bisa diselamatkan? Namun, bukan berarti tak ada cahaya. Di Yogyakarta, sekelompok mahasiswa fisika UGM membuat komunitas semikonduktor Nusantara. Mereka menyulap laboratorium kampus menjadi tempat riset sederhana untuk desain chip IoT. Kami pakai software open source seperti Qflow, materialnya dari pasir lokal, kata Farhan, koordinator komunitas. Di pemerintah, ada bisikan dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tentang rencana membuat pilot projek fabrikasi chip sederhana. Tapi anggarannya masih di bawah 200 miliar rupiah, terlalu kecil jika dibandingkan dengan investasi fab chip biasa yang mencapai 20 triliun rupiah. Kunci utamanya adalah perubahan paradigma. Negara harus melihat fisika bukan sebagai ilmu elitis, tapi sebagai tulang punggung industri strategis. Langkah konkretnya bisa dimulai dengan 1. Menyinergikan pendidikan fisika dengan industri, kurikulum, wajibkan magang di perusahaan elektronik. 2. Membuka program beasiswa riset semikonduktor dengan ikatan dinas di industri lokal. 3. Memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang berinvestasi di riset chip. 4. Membangun pusat desain chip nasional yang menghubungkan kampus, BUMN, dan startup. Seperti kata Einstein, imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Tapi imajinasi tanpa dukungan negara hanya akan menjadi mimpi di siang bolong. Ardi dan ribuan lulusan fisika lain mungkin masih harus bertahan dengan kerja serabutan. Tapi jika politik sains diubah, bukan tak mungkin suatu hari nanti dari laboratorium-laboratorium kumuh kampus Indonesia akan lahir chip merah putih yang menghentak dunia. Sampai saat itu tiba, kita hanya bisa berharap jangan sampai kisah suram industri chip dan pengkhianatan terhadap fisika menjadi epitaph bagi cita-cita Indonesia sebagai negara berdaulat teknologi. Terima kasih.